Intro Welcome back to The C Magazine Pemirsa Di segmen ini kita akan membahas berbagai upaya untuk menghemat energi Baik di rumah dan juga yang ramah lingkungan gitu loh Nah, aku punya salah satu tipsnya nih Pemirsa Ada sebuah tempat kebugaran di Amerika Jadi para anggotanya, ini pusat kebugaran di California ya Mereka tidak hanya membayar biaya keanggotaan setiap bulan Tapi juga menyumbang listrik bagi tempat fitness itu Gimana coba caranya? Yang jelas semangat ini dilakukan secara sukarela dan sambil berolahraga Karena peralatan kardio yang digunakan itu sekaligus menjadi pembangkit listrik mini Wah, seru ya Berolahraga kardio sambil ikut melestarikan lingkungan Ini bisa dilakukan di sebuah pusat kebugaran di Sacramento, negara bagian California Ini adalah Sacramento Eco Fitness Yang memiliki kebugaran dari setiap gym lain adalah kardio kami Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya Saya punya orang yang sekarang berlatih Tetapi sementara mereka berlatih dan menyebabkan kalori Mereka bisa membuat wadz yang menggunakan energi itu untuk mempunyai fasilitas itu sendiri Jadi kami menghubungi kebugaran manusia untuk mempunyai energi di fasilitas kebugaran di fasilitas Yang bisa mengkonversi tenaga kinetik menjadi tenaga listrik Banyak anggota pusat kebugaran ini sengaja bergabung Karena tertarik dengan konsep pusat fitness yang mandiri energi Saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak mengambil sesuatu yang lebih ekstras Dan orang sudah menggunakan alat ini Jadi kenapa tidak menggabungi ini di mana-mana? Semakin kuat mengayuh, semakin tinggi tenaga listrik yang dihasilkan Peralatan olahraga yang bisa memangkitkan listrik ini Diproduksi Sports Art Perusahaan yang bermarkas di negara bagian Washington Diperkirakan sebuah kelas spin atau olahraga menggunakan sepeda stasioner Bisa menghasilkan listrik sebesar 1000 hingga 2500 Watt Ini cukup untuk menjadi sumber listrik bagi sebuah kulkas ukuran sedang Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA Wah lama-lama kayaknya biaya keanggotaan bisa gratis ya Kalau misalnya nyumbang listriknya besar Jadi kalau misalnya kamu nyumbang listriknya besar, kamu dapat diskon Aduh, bisa aja sih tapi saya bakalan ngos-ngosan pemirsa kalau gitu Tapi energi listrik ini menarik nih Karena ada pesawat terbang dengan tenaga listrik yang akan memulai melayani penumpang dalam waktu dekat Bayangin, pesawat dengan listrik Tapi pesawat seperti ini masih menghadapi sejumlah kendala pemirsa berbeda dengan mobil Ada sejumlah hambatan teknis menerbangkan pesawat sepenuhnya dengan tenaga listrik dengan baterai Elektrifikasi alias pergeseran dari tenaga mesin berbasis pembakaran bahan bakar fosil ke mesin listrik Tak lagi hanya untuk mobil Industri Dirgantara pun mulai mengembangkan Perusahaan Dirgantara Rintisan Aviation mengembangkan ALICE Jet pribadi untuk dunia usaha bertenaga listrik yang bisa mengantar 9 orang sekitar 1000 km dengan hanya sekali cas baterai Pada 2022 nanti, layanan perdana akan ditawarkan lewat Cape Air, maskapai Amerika Serikat yang bermarkas di Massachusetts Sementara ini, pesawat bertenaga listrik hanya bisa menempuh perjalanan relatif singkat Untuk perjalanan yang lebih jauh, misalnya dari Amerika Serikat ke Inggris Belum ada teknologi yang mampu mengantarkan pesawat hanya dengan tenaga listrik Untuk menempuh jarak sejauh itu tanpa harus dicas ulang baterainya di tengah perjalanan Selain itu, sebuah baterai relatif berat dibandingkan beratnya bahan bakar minyak untuk perjalanan yang sama Keterbatasan ini pun diakui Magni X, perusahaan yang memproduksi mesin bagi aviation Selain aviation, raksasa dirgantara Eropa Airbus juga sedang menjajagi pesawat setengah listrik setengah bahan bakar minyak Sementara jasa pengantaran Uber juga mentargetkan pada 2023 Perusahaan ini akan meluncurkan taksi udara bertenaga listrik Elevate Dari Washington DC, Nova Purwadi, DOA Eh kalau naik pesawat seperti itu, baterainya habis gimana? Ini penumpang harus bawa baterai gitu Enggak dong, kan ini ada apa namanya power bank Power bank gitu Minjem penumpangnya Tapi memang ya, perlu ya Ini adalah idea yang sangat bagus, bayangan kalau sudah ada mobil hybrid, kenapa tidak ada pesawat hybrid Exactly, ditunggu teknologinya Yes, oke pemirsa demikian She Magazine kali ini Kita akan sharing and empowering lagi minggu depan Jangan lupa selalu follow di media sosial VOA Indonesia Akhirnya saya Vina Mook tadi Dan saya Iyan Umar Keep sharing dan keep empowering Sampai jumpa Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton